La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW dibangkitkan di hari kiamat simak kisah selengkapnya tapi sebelum lanjut untuk menyimak mari bangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai sarana da'wah dan amal jariyah buat kalian semua terima kasih dalam sebuah khobar dikisahkan bahwa ketika Allah SWT menghendaki untuk membangkitkan makhluk-makhluknya setelah peristiwa hari kiamat maka dia terlebih dahulu akan membangkitkan Malaikat Ibril, Malaikat Mikail, Malaikat Isrofil, dan Malaikat Israel namun dari semua golongan Malaikat di atas Malaikat pertama yang dibangkitkan oleh Allah SWT adalah Malaikat Isrofil yang merupakan makhluk pertama kali dibangkitkan setelah peristiwa hari kiamat lalu Malaikat Isrofil AS mengambil sengkakalanya di Ares untuk membangkitkan para makhluk nantinya setelah kebangkitan para Malaikat di atas Allah SWT pun membangkitkan Malaikat Ridwan AS dan setelah dia bangkit Allah memberinya perintah dengan berkata Wahai Malaikat Ridwan hiasilah surga-surga dan runtutkanlah perhiasan-perhiasannya untuk Nabi Muhammad dan umatnya kemudian Allah SWT pun membangkitkan Burak yang merupakan kendaraan Nabi Muhammad SAW saat perjalanan Isro dan Me'raj Burak adalah makhluk pertama yang dibangkitkan oleh Allah dari golongan hewan melata lalu Burak itu Mahkota Lewaul Hamdi atau Bendera Pujian dan dua perhiasan surga didatangkan kepada para Malaikat pada saat itu Allah SWT memerintahkan kepada para Malaikat kenakan pakaian kepada Burak itu lekas para Malaikat pun mengenakan Burak dengan pakaian dari pelita yang ditetesi dengan batu yakut yang berwarna merah tali kendalinya dari batu zamrut berwarna hijau dan dua perhiasan yang berwarna hijau dan berwarna kuning setelah itu Allah SWT memberi perintah kepada para Malaikat pergilah ke kubur Nabi Muhammad mereka pun segera pergi dan turun ke bumi dimana pada saat itu bumi dalam keadaan hampa sunyi dan rata dan karena keadaan bumi yang seperti itu para Malaikat tidak mengetahui dimana kubur Nabi Muhammad SAW sesaat kemudian tiba-tiba muncullah Nur Muhammad seperti tiang dari kuburnya yang bersinar menembus hingga awan langit para Malaikat pun mengetahui bahwa Nur itu merupakan pertanda dimana kubur Nabi Muhammad SAW lekas mereka pun menuju ke sana sesampainya para Malaikat di titik cahaya itu Malaikat Jibril AS pun berkata kepada Malaikat Israfil AS menyerulah kamu wahai Malaikat Israfil kamu adalah Malaikat yang mana Allah mengumpulkan makhluk-makhluk pada kekuasaanmu kemudian Malaikat Israfil AS pun membalas wahai Malaikat Jibril menyerulah kamu karena sesungguhnya kamu adalah kekasih Nabiullah Muhammad SAW di dunia namun Malaikat Jibril menjawab aku malu kepadanya namun Malaikat Israfil melempar permintaan itu kepada Malaikat Mikail AS menyerulah kamu wahai Malaikat Mikail akhirnya Malaikat Mikail pun mencoba menyeru dan berkata semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu wahai Nabiullah Muhammad SAW namun Malaikat Israfil AS tidak menjawab lalu para Malaikat pun berkata kepada Malaikat Israel AS menyerulah kamu kemudian Malaikat Israel AS pun mencoba menyeru dan berkata wahai Ruh yang baik kembalilah ke dalam badan yang baik namun hal sama pun terjadi Malaikat Muhammad SAW masih tidak menjawabnya kemudian Malaikat Israfil AS mencoba menyeru wahai Ruh yang baik masuklah ke dalam badan yang baik namun Malaikat Muhammad SAW masih saja tidak menjawab hingga akhirnya Malaikat Israel AS mencoba menyeru dengan kalimat lain wahai Ruh yang baik berdirilah untuk memutuskan hari keputusan hari diperhitungkan amal perbuatan dan hari ditampakannya amal perbuatan kepada Zat yang maha pengasih tiba-tiba kubur Nabi Muhammad SAW terbelah di sana Rasulullah terlihat dalam keadaan duduk di kuburnya sembari mengibaskan debu yang mengumpul di kepala dan di jenggotnya setelah itu Malaikat Jibril AS mendekati Nabi Muhammad dan memberi dua perhiasan surga dan buruk lalu Nabi Muhammad SAW bertanya wahai Malaikat Jibril hari apakah ini Malaikat Jibril pun menjawab ini adalah hari kiamat hari bersedih dan hari penyesalan ini adalah hari buruk ini adalah hari pemisah dan ini adalah hari bertemu dengan Allah SWT kemudian Nabi Muhammad SAW pun berkata wahai Malaikat Jibril ceritakan berita gembira kepadaku Malaikat Jibril pun menjawab surga telah disempurnakan karena kedatanganmu dan neraka telah ditutup mendengar jawaban itu Nabi Muhammad SAW bertanya lagi aku tidak bertanya tentang ini tetapi aku bertanya tentang umatku yang berbuat dosa jangan-jangan kamu meninggalkan mereka di atas sirot atau jembatan penghubung ke surga lalu Malaikat Jibril menjawab pertanyaan Nabi Muhammad demi kemuliaan Tuhanku wahai Nabi Muhammad aku masih belum meniup sengka kala kebangkitan sebelum kebangkitanmu dengan penuh keceriaan Nabi Muhammad SAW pun menjawab sekarang hatiku sudah lega dan tenang iya Nabi Muhammad SAW merasa lega mendengar berita bahwa umat beliau belum dibangkitkan karena beliau khawatir jika umat beliau yang berbuat dosa telah dimasukkan ke dalam neraka kemudian Nabi Muhammad SAW pun mengambil serta mengenakan mahkota dan perhiasan itu lekas menaiki buruk itulah kisah Nabi Muhammad dibangkitkan di hari kiamat semoga kisah ini bermanfaat buat kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton